Intro Sekalian kita percobaan lagi ke tempat nyuci mobil Eh nyuci mobil Cuci motor Dan kayak buat providernya handphone ya Cellphone, seluler Nggak ada bedanya sih Sama Provider buat internet Jadi yang buat internet ataupun yang buat seluler Itu juga ada Dia Apa ya Mereka kayak share Jadi yang punya Provider yang gedenya ini Dia share sama Bukan share sebenernya sih Disewa Disewa sebagian Bandwidthnya buat Dipake sama Provider-provider yang kecil Kok yang kecil bisa ngelawan yang provider gede Jadinya balik lagi ya Cerita yang masalah kredit disini Kan ini lagi rame juga kan Yang pinjol-pinjol di Indo Kalau disini Orang kredit itu yang dibutuhin Jadi bukannya Sekedar dia butuh duit Buat Buat beli makanan Atau beli apa Nggak Nggak kayak begitu gitu loh Jadinya mereka pinjem duit Ke satu instansi kayak bank Itu buat Naikin kreditnya mereka Jadi kredit Ataupun histori kreditnya Disitu harus Eh disitu Disini Kalau disitu Disitu dong Ini kan disini nih Ya itu harus Jadi yang kayak Pernah gue Omongin Dulu Waktu gue Kredit Si Sayu Jadi awalnya ya Gue dikenain bunga Tapi Nih tapi Ini ada triknya Kan lo harus disini Kan punya kredit kan Buat Nyewa rumah Atau lo Mau kredit mobil Atau kredit motor Atau nyewa apartemen Kayak dululah Waktu gue baru Pindah kesini ya Untuk nyewa DVD Itu paling enggak Lo punya kredit DVD loh Eh dulu Jamannya apa itu ya CD Belum DVD kayaknya Itu harus Lo punya kredit Jadi gunanya kredit Disini itu Eh sebelum kegunanya ya Ada Kan tadi gue mau ngomong Ada triknya Mana triknya Kok agak dibilangin Gue seneng Gini gitu ya Pengennya loncat-loncat aja ya Kalau cerita ya Ntar dari ngomongin Kredit terakhir-terakhir Dia jual ketek monyet Lagi Abis ganti baterai Lupa gue nyalain Tapi udah selesai Nyucinya Tuh kan gini bersih Windshieldnya Windshieldnya Itu large order Selalu gue reject Soalnya kagak cukup Dan gak gede-gede banget Ininya apa Bayarannya Sama lah Sama yang lain-lain Tapi ordernya Banyak Kayak yang sebelumnya aja Itu kan udah banyak Hitungannya Yang sebelumnya Tadi 18 dolar Ini large item Ini large item 12 dolar Lumayan Gue rada seger Ini abis ganti Jaket Jaketnya gue copot Gue ganti Ke meja Tangan panjang doang Seperti biasa Oh tadi ya Nerusin yang Tricknya Biar gak kena bunga Di sini itu Kalau lo pertama kali ya Jadi ada Bank yang sistemnya gini Buat belajarnya Pertama-tama itu Yang pengelola Banknya ini Dia yang Ngatur uang lo Jadi lo taruh Pertama kali Kalau gak salah 300 apa 500 Gitu Lo taruh 500 dolar Kan kita bisa ke depan Ini Ya tanggung Udah banyak mobil Jadi lo naruh Duit lo 500 dolar Jadi mereka yang Kelolain Disesuaikan Kayak Kayak kredit Jadi lo dapet Kredit itu pertama Ini Ini cara yang pertama ya Jadi lo dapet Kredit yang pertama itu Berdasarkan Dari duit lo Cuman dikelolain Sama mereka Tapi peraturannya Sama Lo gak boleh Telat bayar Lo gak boleh Overdraft Overcredit ya Misalnya lo Ada 500 Ya maksimal itu Ya 500 Lo gak boleh Ngelebihin dari itu Jadi buat Pembelajaran juga Buat lo Biar lo bisa Ngatur keuangan lo Jadi ntar Dilihat beberapa lama Baru kita Pick up dulu Yuk Pick up lo Yes For Ya Oke Alright Thank you so much Selamat kemauan Ini buat diet Ini bagus Ini sebenarnya Dan gak takut Halal atau enggak Cuman dikan makanan laut Ya jadi lo belajar Kredit dari duit lo sendiri Dan sama Kalau misalnya lo telat bayar Didenda juga Walaupun itu duit lo ya Karena kan disitu Dia ngajarin lo Sama aja lo belajar Dan setelah berapa lama Gak lama juga kok Tergantung Lo ngatur keuangan Lo kayak apaan Di bawah mereka Yang ngaturin lo Mereka ngeliat lo Kayak apa sih Ini orang Kan mereka Gak kenal sama lo siapa Sekitar 3 Sampai 6 bulan Terus akhirnya Duit lo dibalikin Duit lo dibalikin Dan pake Duit mereka Duit kredit mereka Jadi dari yang pertama Kita Punya kreditnya 500 dolar Itu udah masuk ke Laporan kredit Jadi ini bukan sekedar Minjem Buat kredit Tapi ini buat Lo ke depannya Buat lo ngejalanin Hidup lo disini Jadi cara kedua Kan setiap kredit itu Misalnya lah Disini tuh Kalau lo pertama-tama Emang buahnya gede Jadi sekitar Sampai 25% Kalau gak salah Perbulan ya Bukan perhari Kayak yang dipinjol-pinjol Ilegal yang di Indo Nah disini tuh Jadinya lo pintar-pintar Lo lah Ini buat sebagian orang ya Yang bilang kan Misalnya Lo kredit-kredit Haram lo Kredit-kredit Haram Nah Jadi ini tergantung Lo nya Lo pintar apa enggak Jadi kalau Lo minjem Misalnya lo minjem 100 dolar Sebelum tempo Waktu kreditnya jalan Atau bunganya berjalan Lo bayar lunas Lo bayar lunas Itu langsung Jadi otomatis Ya nol lagi Jadi lo gak punya Gak punya utang Atau lo gak punya Bunga haram Yang harus lo bayar Jadi ini dari pertama Lo udah bisa akalin Kalau lo mau Tapi jeleknya Banyak orang yang Banyak orang yang gak kuat Sama godaan pinjeman Jadi kalau lo niatnya cuman buat Minjem beneran Minjem butuh duit Ya jangan Gak perlu lo punya kredit Jadi ini buat Mempermudah lo Ngejalanin hidup Di Amerika Oke setelah lo punya kredit ya Sekarang lo bisa Ke provider yang lebih Maju Provider Yang lo gak perlu Beli hpnya Jadi lo cuman bayar Bulanannya aja Bukan bulanan kredit ya Bulanan service yang lo bayar Soalnya balik lagi Kalau lo gak punya kredit Itu lo ke provider-provider Yang numpang di provider gede Jadi mereka itu Buat orang-orang yang gak punya kredit Mereka ngambil provider hpnya Itu disitu Selularnya Jadi mereka berani ngasih Buat orang-orang yang gak punya kredit itu Tapi ya begitu Ya jelek ininya Servisnya jelek Misalnya dibilang lo dapet Hp ya Hp jadul banget Ya gak jadul banget Maksudnya hp lama Bukan hp-hp yang baru Cuman sekedar bisa Telepon doang aja Itu yang mereka kasih Jadi pasarnya ada aja Buat orang-orang yang gak punya kredit itu Pasarnya ada aja Good boy Alhamdulillah Eh Lupa pake serung tangan gue Eh jadi kayak Provider seluler gue yang sekarang Gue tiap 2 tahun sekali itu Dikasih buat ganti Iphone yang terbaru Jadi gue bayar bulanan Tanpa gue bayar bunga Jadi gak ada bunga Karena apa? Karena ya itu Balik lagi ke Ke histori kredit kita Jadi lo kalau gak punya kredit Gak bisa kita Dapet ke provider-provider yang bagus-bagus gitu Gak bisa Kita di tempat adem lah ini Disini Eh disini Kayak kemarin Burung Dibokerin Burung kemarin A pick up or This is a grub hub It's a grub hub Yeah the only problem is we don't have a new door Oh okay You wanna call and let it know Yeah I'm gonna let them know Okay Okay Alright then Thank you so much Alright Thank you I have a pick up From the LTP And then from the restaurant They told me like the menu They didn't serve the menu For every You know like every day Only for the weekend So they don't have it for today That's it for right now Thank you so much Jadi karena ini orderannya Nggak ada Jadi di cancel kan Tapi gue tetap dibayar Ini segini 3.60 dolar Pick up for With the drinks right Thank you ya jadi kayak gue ini kayak iphone ya 2 tahun sekali ganti ya itu aja jadi udah gak perlu diperiksa-periksa punya kredit atau enggak gue udah lama banget sih ini sama T-Mobile 10 tahunan lebih dari hape apaan ya dulu itu ya yang gue inget sih Nokia, cuman Nokia apaan lupa gue Nokia Sidekick kalau gak salah ya namanya dulu ya lupa gue tipenya apaan itu ya itu udah lama banget lah itu jadi misalnya dibilang kredit itu haram iya secara garis besar kredit itu haram ya kalau yang menurut lo haram ya tapi emang haram sih tapi lo bisa akalin nah asal jangan terlibat yang kayak di Indo yang pinjol kalau itu sih udah jelas-jelas itu tapi di Indo ada ngomong haram-haram tapi banyak ya aneh gue eh ini kan gue nganterin gue pikir pick up yang biasanya disini nih yang diboba yang biasa six hello 14 thank you thank you Terima kasih sudah menonton!